Halo guys semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan balik lagi ke channel aku, Andri akan merangkum cerita film yang berjudul Spots Bob and the Earth 2020. Dimana film ini menceritakan tentang Spots Bob yang melakukan penjalanan ke kota Atlantik untuk mencari Gary yang hilang. Dan juga bagi kalian yang gak mau ketinggalan konten-konten dari Andri, jangan lupa tinggal subscribe di bawah lalu like, share, dan komen ya. Biar Andri tambah semangat lagi buat kontennya, yaudah gak usah banyak basa-basi lagi. Ini Andri ceritakan alur ceritanya. Scene mulai dimana kita diperlihatkan kota kecil yang bernama Bikini Bottom dimana kota ini ditinggali oleh para ikan yang berbicara. Nah lalu kita beralih kepada Spots Bob dan juga Patrick, dimana mereka berdua sedang menganggu skitkuat di pagi hari. Dan itu adalah rutinitas mereka setiap arinya. Setelah hal tersebut Spots Bob mengajak ewan peliharannya yang bernama Gary mengeliling kota Bikini Bottom. Hmm, dimulai dari naik sepeda, senam bareng, menaiki surfing, dan masih banyak lainnya. Dilanjutkan dari Spots Bob yang sudah tiba jamnya untuk bekerja. Nah dan ia akhirnya meninggalkan Gary di rumah sendirian. Kita beralih kepada skitkuat yang sudah tiba di Krusty Krab, dimana ia langsung membaca majalah dan duduk. Akan tetapi, kenikmatan skitkuat yang sedang baca majalah diganggu begitu saja oleh Spots Bob yang datang. Setelah hal tersebut, Spots Bob pun pergi ke dapur untuk membacakan dongeng kepada panggangannya. Dan hal tersebut sangat amat manusiawi. Nah disana Tuan Krab ini juga mengintrusikan anak buahnya untuk membuka Krusty Krab. Pada akhirnya, sesaat tombol klos diganti dengan tombol open, para ikan pun berdatangan ke Krusty Krab untuk memakan Krabi Petty yang konon katanya enak. Di sisi yang sama, si Pelanton yang sedang mengawasi Krusty Krab itu dari jarak yang sangat amat jauh. Dimana ia sedang merencanakan untuk mengambil resep rahasia seperti biasa. Nah, lalu Pelanton juga mengomong bahwasannya rencana itu selalu digagalkan oleh Tuan Krab. Akan tetapi si Karen ini tidak sepakat dengan si Pelanton. Nah, dimana si Karen ini berkata bahwasannya selalu mengagalkan rencana itu si Pelanton adalah Spots Bob bukanlah Tuan Krab. Pada akhirnya, Pelanton ini menghiraukan si katanya si Karen, ia langsung melanjutkan misinya untuk membuat alat Karen supaya ia bisa masuk ke dalam Krusty Krab. Di Krusty Krab itu sendiri, kita diperlihatkan si Sandy yang sudah tiba di sana. Dan dimana si Sandy ini memiliki alat Karen yang ingin diperlihatkan kepada si Tuan Krab. Setibanya di ruangan Tuan Krab, si Sandy ini langsung mempresentasikan robot temuannya yang bernama Otto. Si Otto ini adalah robot serba guna dan dia juga bisa menolak suatu restoran. Tuan Krab ini awalnya ingin menolak robot tersebut, tapi si Sandy ini menyakinkan bahwasannya robot ini tidak perlu digaji. Tuan Krab yang mendengar hal tersebut, ia pun langsung menerima robot tersebut tanpa banyak basa-basa lagi karena robot itu adalah robot gratisan. Nah, dilanjutkan dari Sandy yang pamit ingin pergi karena ia ada urusan lainnya. Robot Otto yang melihat Sandy pergi, tiba-tiba ia langsung berpikir bahwasannya Tuan Krab adalah orang yang paling tidak berguna dalam restoran ini. Dan robot Otto juga bilang bahwasannya ia akan memencet Tuan Krab dalam waktu dekat ini. Pada akhirnya, Tuan Krab pun kesal dan langsung membawa robot tersebut di tong sampahnya milik si pelanton. Dan Krab yang melihat robot tersebut dan Krab pun langsung mengambil robot itu dan memasukkan ke dalam. Setelah hal tersebut, scene pun berganti ke malam hari di mana di sana kita diperlihatkan kasih Krab yang sudah tutup. Lalu Sposbob seperti biasanya membersihkan kasih Krab itu dengan teknik dia sendiri. Ia pun membersihkan restoran itu dengan cara kayak gini guys. Nah, di mana cara itu belum pernah dipelajari oleh manusia manapun. Nah, lalu Sposbob yang sudah berhasil membersihkan Krab di Krab, ia pun langsung pergi dari restoran tersebut. Akan tetapi, pelanton ini ada di dalam salah satu toples acar. Dan lalu pelanton yang sudah berhasil keluar dari toples acar ini langsung mengamperi Krabi Patty. Nah, pada akhirnya pelanton ini bisa mengambil serpian Patty dengan sangat amat easy-peasy. Dan ia langsung menganalisisnya nih setelah dianalisis dari robotnya keluar resep rahasia tersebut. Nah, belum sempat menikmati keberhasilannya itu, tiba-tiba Sposbob datang ke dalam restoran tersebut untuk mengambil salah satu kunci. Nah, pada akhirnya kedatang Sposbob mengakibatkan si pelanton masuk ke dalam panggangan yang sedang panas. Nah, pada akhirnya pelanton itu baru sadar bahwasannya selalu mengagalkan dia itu adalah Sposbob bukala Tuan Krab. Setelah hal tersebut, kita beralih ke kota Atlantik di mana kota ini dipimpin oleh Poseidon. Nah, di mana Poseidon ini selalu menjaga penampilannya dan ia setiap arinya memandangi kaca nih. Dan lalu tiba-tiba Poseidon ini berteriak karena ia menemukan keriput di dekat matanya. Lalu, penasehat raja ini hanya bisa menempuk tangannya untuk memanggil bala bantuan. Nah, dia itu membawa siput nih dan setelah siput tersebut yang sudah diminta oleh penasehat raja langsung diberikan kepada Poseidon. Akan tetapi Poseidon ini menyadari bahwasannya siput tersebut tidak mengeluarkan lander selama sekali. Nah, bagi kalian yang gak tau lander siput itu bisa membuat muka tidak gampang keriputan. Makanya Poseidon sering memakai siput tersebut. Nah, lalu penasehat raja bilang bahwasannya populasi siput sudah mulai menipis. Makanya itu susah menemukan siput baru. Akan tetapi Poseidon yang mendengar hal tersebut, ia ini langsung marah. Dan menyuruh penasehat raja untuk melakukan sayembara. Bagi siapa yang bisa membawakan siput lalu membawakan ke kerajaan Poseidon, ia akan memberikan adiah. Pada akhirnya, selembaran itu dibagakan ke seluruh kota, termasuk juga dengan bikini batom. Pelantun yang membaca selembaran tersebut, kepikiran untuk menculik si Gary. Dan lalu memberinya kepada Poseidon. Hal tersebut akan menyingkirkan si Poseidon dan ia bisa dengan mudah mendapatkan resep rahasia. Semua masalah akan mulai dari sini, dimana si Pelantun langsung menjalankan aksinya untuk menculik si Gary. Setelah tidak lama Pelantun pergi, Poseidon ini baru sampai di rumahnya. Ia baru menyadari bahwasannya di rumahnya tidak ada si Gary. Melainkan si Gary yang telah diculik oleh si Pelantun. Hal tersebut mengakibatkan si Poseidon ini panik. Dan ia langsung meneru poster Gary di seluruh bikini batom, mengharap si Gary ini balik. Nah akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia aja guys. Pada akhirnya, Poseidon ini hanya bisa meratapi foto dia bersama si Gary. Setelah hal tersebut, kita dibawa flashback ke masa lalu. Sesaat Poseidon berteman dengan si Gary, dimana waktu Poseidon ini sedang berada di perkemahan musim panas. Dan ia juga sedang memakan Krabby Patty dan dimana tiba-tiba muncullah Gary kecil dimana si Gary ini diberikan makan oleh Poseidon. Dengan berupa acar yang berada di dalam Krabby Patty dan hal tersebut disukai oleh si Gary. Semenjak pertemuan mereka itu, mereka berdua pun langsung menjalin pertemanan hingga sekarang. Kita beralih ke masa sekarang nih dimana tiba-tiba si Patrick ini datang untuk menghampirkan Poseidon. Karena si Patrick ini melihat selembaran dimana selembaran itu mengatakan bahwa sana si Gary telah menghilang. Lalu si Patrick langsung bergegas untuk mencari barang-barang bukti di tempat TKP tersebut dengan ala-ala detektif konyol. Dan Patrick ini pun menemukan selembarannya dibagi oleh panas sehat raja. Sesaatnya mereka membaca hal tersebut, mereka ini menyimpulkan bahwasannya si Gary telah dibawa oleh kota Atlantik yang konon katanya telah menghilang. Lalu Spongebob mencari tahu tentang kota Atlantik yang menghilang tersebut di salah satu buku setempat. Dimana buku tersebut menerangkan tentang Poseidon yang lalu menangkap para penjahat. Lalu ia membegalnya di suatu acara besar dan hal tersebut sangat amat biskopet guys. Tidak tanggung-tanggung dimana Poseidon ini selalu membawa artis cerama untuk mendampingi acara tersebut. Nah pada akhirnya Spongebob ini bertukat keras untuk melamatkan Gary yang berada di kota Atlantis yang konon katanya serem dan juga mengerikan. Ditemeni sahabatnya yang bernama Patrick. Pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Atlantis. Dan mereka berdua yang menempuh penjalan jauh dengan menggunakan jalan kaki. Tiba-tiba Otto dan bersama Pelanton yang menggunakan mobil pun datang menghampiri mereka berdua. Dimana si Pelanton menyuruh Otto untuk membawa mereka berdua pergi ke Atlantis. Dan Pelanton pastinya sudah merencanakan hal ini semua. Nah kita beralih ke Kasti Kreb dimana Kasti Kreb ini sedang didemo oleh masyarakat Bikini Bottom. Soalnya masyarakat Bikini Bottom tidak mendapatkan asuhan makanan yaitu berupa Kerdipeti. Pada akhirnya Tuan Kreb pun turun tangan dimana ia langsung mengecek ke arah dapur. Dan ternyata sang koki halia itu Spongebob tidak ada di sana. Hingga hal tersebut membuat Tuan Kreb dan juga Skidquod diamuk masa oleh para keluarga Bikini Bottom. Kembali kepada Spongebob dan juga Patrick dimana mereka berdua ini terbangun di gurun. Nah lalu mereka berdua ini mengira bahwasannya mereka berada di dalam mimpi. Lalu mereka berdua yang berbeda argumen mereka pun langsung bertengkar di sana. Nah akan tetapi mereka ini tidak menjadari bahwasannya mereka sudah tiba di kota mati. Nah lalu mereka pun berputar-putar sebentar hingga mereka ini bertemu dengan semak-semak dimana semak-semak tersebut bernama Syait. Akan tetapi kita panggil dia adalah Koko. Nah sang pembunuh dimana si John ini adalah teman petualan Spongebob dan juga si Patrick. Nah dilanjutkan dari si John yang melemparkan koin dari mulutnya. Dan hal tersebut sangat amat menjijikan. Lalu John ini pun mengatakan bahwasannya koin tersebut adalah koin keberanian dan juga koin tantangan. Tidak lupa juga si John ini memberi tantangan kepada mereka untuk membebaskan para roh zombie yang ada di dalam bar sana. Mereka yang tadi yang sok jago setelah melihat bajak laut zombie akhirnya mereka tuh nyalinya takut guys. Nah Bang John yang kedua kalinya meniasatinya mereka untuk membebaskan para zombie yang sedang tersekan oleh bosnya. Spongebob dan Patrick yang sudah termotivasi oleh Bang John akhirnya mereka memutuskan untuk bilang kepada zombie bahwasannya mereka akan Membebaskan roh mereka dari bosnya. Setelah Spongebob dan juga Patrick mengatakan hal tersebut tiba-tiba bos dari para zombie pun datang ke bar tersebut. Dimana bos itu sendiri bernama El Diablo. Nah pada akhirnya El Diablo ini menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Nah setelah hal tersebut scene pun berganti keruan El Diablo. Dimana mereka berdua ditanya-tanya oleh si El Diablo mengapa mereka berdua ini ingin sok-sokan melepas jiwa para zombie anak buahnya. Lalu Spongebob dan Patrick hanya menjawab itu dengan bla 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 hingga membuat si El Diablo kesal dan menembakkan laser dari matanya. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Spongebob dan Patrick berlari ke arah jendela. Lalu mereka mengeluarkan koin keberanian. Akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia guys. Dimana koin itu tidak berguna sama sekali. Lalu El Diablo mengancam mereka berdua untuk tidak membuka golden. Nah mereka berdua itu yang beritahu hal tersebut. Mereka berdua pun langsung membuka golden itu hingga cahaya matahari mengenai El Diablo. Hingga pada akhirnya El Diablo pun tewas sebelum dia tobat. Dan tidak lupa juga jenazahnya pun tidak bisa dikuburkan dan juga dibacakan doa. Soalnya dia tuh udah menjadi tumbuh. Setelah mereka kembar lagi tiba-tiba para jombai berterima kasih kepada mereka berdua. Soalnya mereka berdua telah membebaskan para roh jombai dari El Diablo yang kejam. Nah mereka telah melesakkan misi dari Bang John. Pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dengan robot Oto. Nah di tengah perjalanan tiba-tiba Bang Co pun muncul nih. Dan memberikan chairman untuk melihat keadaan si Gary. Sekarang dimana chairman itu adalah chairman ajaib yang bisa melihat kemana saja. Nah hingga pada akhirnya kita bisa melihat si Gary yang sedang diancam oleh Poseidon. Bahasanya kalau si Gary tidak memiliki lendir. Ya ini akan disisa seperti siput lainnya. Nah jadi di antelantik sana ada sistem kalau siput kalau tidak menghasilkan lendir. Dia akan disisai dan juga akan diperbudak. Nah di sisi yang sama kita diperlihatkan pelantun yang mendatangi Krusty Krab. Dan disana kita juga bisa melihat bahwasannya Krusty Krab ini tersebut sudah hancur. Diamuk oleh warga yang tidak mendapatkan Krusty Pipeti. Nah lanjut dimana si pelantun ini meminta resep rahasia kepada Tuan Krab. Tuan Krab yang memang sudah pasrah. Ia ini langsung memberikan resep rahasia begitu aja kepada si pelantun. Dan pelantun bukannya senang. Ia tuh malah marah-marah karena ia serang amat mudah mendapatkan resep tersebut. Tidak seperti biasanya yang penuh perjuangan. Nah kembali lagi kepada Sposbob bersama kawanannya. Dimana mereka ini sudah tiba di Atlantik. Akan tetapi kota ini berbeda jauh dengan kota Atlantik yang berada di buku. Dimana yang buku menceritakan bahwasannya kota Atlantik ini adalah kota yang sangat seram dan oror. Akan tetapi kota Atlantik yang sesungguhnya adalah kota hiburan guys. Kalian bisa lihat sendiri ya kan. Nah oke lanjut dimana si Bambang John ini menjelaskan kepada Sposbob dan juga Patrick. Bahwasannya mereka tidak boleh tergoda dengan wahana yang berada di dalam. Karena mereka berdua harus fokus kepada tujuannya itu mencari Gary. Setibanya mereka berdua di dalam. Dan lanjut mereka pun menghampirin kasino. Dimana disana mereka ini mencoba untuk bermain kasino layaknya manusia biasa. Pada akhirnya Patrick dan kecerdasan ia itu menunjukkan angka tuju. Dan pada akhirnya ia menajud di di angka tuju. Nah setelah kemenang mereka yang mendapatkan banyak uang. Si Patrick ini tidak henti-hentinya ngomong angka tuju. Nah hingga ia terberak pun masih ngomong angka tuju. Dilanjutkan dari mereka yang mengadakan pesta. Dimana pesta tersebut dihadiri oleh DJ Patrick. Nah setelah hal tersebut. Scene pun mengganti keesokan harinya. Dimana Spost Bob dibangunkan oleh pembersih sampah. Yang berada di sekitar sana. Nah lalu Bang John pun datang nih. Dimana Bang John ini berkata. Bahwasannya mereka berdua tidak mendengarkan peringatan si Bang John itu. Hingga hal tersebut mengakibatkan mereka berdua. Terlambat untuk melamatkan si Gary. Mereka yang diceramain oleh si Bang John ini yang cukup lama. Lalu mereka berdua pun tersadar nih. Dan mereka berdua pun juga panik. Akibat mereka tidak mengetahui lokasi istana Poseidon. Lalu Bang John ini pun menjelaskan bahwasannya. Mereka berdua tertidur di depan istananya Poseidon. Nah pada akhirnya Spost Bob dan Patrick kejar-kejaran. Untuk sampai ke dalam istana Poseidon itu. Nah duluan Spost Bobnya sudah di tengah perjalan. Akan tetapi ia tiba-tiba kelelahan. Lalu tiba-tiba kedatangan Patrick yang ingin menembojong si Spost Bob. Dan dia juga bilang bahwasannya ia mendapatkan motor ini dari nenek-nenek sedang menggunakan motor itu. Lalu dia begal. Pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam istana Poseidon dengan menggunakan motor dan joki di dalam. Dan lanjut scene pun berganti ke teater. Dimana disana kita diperlihatkan salah satu orang yang sedang memainkan dramanya. Akan tetapi orang tersebut tiba-tiba diterabak oleh Spost Bob dan juga Patrick. Karena motor yang dibawa oleh Patrick hilang ke Dali. Dan disana juga ada Poseidon yang menyangka mereka berdua ini adalah kostestan. Hingga pada akhirnya Poseidon menyuruh mereka berdua untuk tampil. Dan mereka berdua pun tampil untuk menghibur Poseidon yang kayaknya gak terhibur. Setelah hal tersebut Spost Bob ini melihat si Gary yang berada di tangannya Poseidon. Pada akhirnya mereka berdua pun menghampiri Poseidon yang sedang memegang si Gary. Lalu Spost Bob mengatakan bahwasannya nama si puter tersebut adalah Gary dan hewan peliharaannya. Akan tetapi si Poseidon ini menyangka bahwasannya nama hewan ini adalah si Pran. Hingga pada akhirnya mereka berdua memperebut si Gary. Nah disana hal tersebut dimenangkan oleh Poseidon. Lalu Poseidon ini menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun ditangkap guys. Setelah hal tersebut simpel berganti ke Sandy yang ingin menemui Spost Bob untuk memamerkan alat temuan yang baru. Akan tetapi ia menjadari bahwasannya di rumah Spost Bob tidak ada siapa-siapa. Melainkan hanya ada keindingan. Lalu Sandy pun memutuskan untuk pergi ke Kasti Krab. Dimana ia menanyakan kepada setiap orang yang berada disana seperti Squid Code dan juga Tuan Krab. Saat si Sandy sedang menginterogasinya tiba-tiba TV pun menyala dan memberi tahu tentang Spost Bob dan juga si Patrick yang akan dijatuhi hukuman mati. Nah dan disana pembawa acara juga mengatakan bahwasannya kendaraan yang sang pelaku sedang dalam proses pengerjaran. Tak lain dan tak bukannya mengendari mobil tersebut adalah si Otto. Pada akhirnya Sandy pun langsung menatap sinis kepada Tuan Krab. Karena ia membiarkan Otto berkeliaran dan di dalam acara pengeksekusian Spost Bob dan juga Patrick ada bintang tamu yaitu idolanya Squid Code. Pada akhirnya Tuan Krab bersama kawan-kawan bersiap-siap untuk melamatkan Spost Bob dan juga Patrick yang akan dieksekusi. Kesokan harinya sesaat mereka ingin berangkat tiba-tiba pelantuan pun datang dimana si pelantuan ini ingin ikut bersama mereka. Soalnya si pelantuan ini merasa secara dia mendapatkan resep rahasia itu sangat amat mudah. Tidak seperti biasa yang penuh arganalin. Mereka semuanya sudah siap tiba-tiba Tuan Krab mengajak mereka semua untuk turun ke bawah tanah. Dan di bawah sana kita diperlihatkan mobil canggih yang sangat amat keren gini. Dimana mobil tersebut bernama Carpetty. Dan mobil ini juga bisa ditumpai hanya oleh 4 orang dan 1 ekor pelantuan. Lalu Sandy pun langsung bilang bahwasannya ia ingin mengendarai mobil tersebut. Pada akhirnya mereka pun berangkat menuju Atlantis. Kita beralih kepada Sposbob dan juga Patrick dimana mereka berdua ini telah pasrah. Lalu Sposbob ini ingat bahwasannya ia waktu itu diberikan koin oleh si babang John. Lalu Sposbob yang sedang mencari koin tersebut akan tetapi ia menjadari bahwasannya koin itu telah menghilang. Pada akhirnya Sposbob dan Patrick mengingat-ingat dimana koin tersebut. Sesaat dia ingat-ingat mereka berdua ini menjadari bahwasannya mereka telah menggunakan koin tersebut untuk bermain judi. Lalu Patrick bersama Sposbob langsung salah-salahan di tempat tersebut. Nah hingga mengakibatkan si Patrick pindah ke sel sebelah. Tiba-tiba Bang John pun datang untuk menghampiri mereka berdua. Dimana si Bang John ini bilang bahwasannya koin tersebut adalah simbol keberanian doang. Keberanian yang sesungguhnya ada di dalam diri mereka berdua. Nah santas mereka berdua yang baru dicerame mereka berdua pun hanya bisa terbongong guys. Hal tersebut di sisi yang sama Sandy bersama kawan-kawan sudah tiba di Atlantis. Lalu mereka TW menuju petunjukkan pengesekusian Sposbob dan juga Patrick. Kita beralih ke dalam acara tersebut dimana si Patrick dan Sposbob sedang dijadikan terdakwa. Dan tidak lupa Poseidon ini memiliki pengacara sendiri untuk memperdakwakan mereka berdua. Dan tidak lupa juga disana ada salah satu karakter lagi yang bernama Mag Eksekusi. Nah dimana orang ini adalah tukar eksekusi seseorang. Sebelum Mag Eksekusi dimulai mereka semua ingin disungguhkan lagu oleh Kel Piggy. Dimana Kel Piggy ini adalah idolnya Squid Quad. Setelah Del Piggy membawakan lagu. Tiba-tiba pesidangan pun langsung dimulai. Dimana pengacara dari pesidangan langsung mengatakan bahwasannya Sposbob ini adalah terdakwa. Dan Sposbob langsung mau dijatuhkan hukuman mati. Saat itu juga oleh akang eksekusi ini tiba-tiba lampu pun mati guys. Dan Sandy langsung memukul mereka bertiga hingga mereka bertiga ini diikat tak berdaya. Nah dimana Sandy langsung mengatakan kepada Pak Poseidon bahwasannya. Ia adalah pengacara Sposbob dan juga si Patrick. Sandy pun langsung mengatakan betapa pentingnya Sposbob dalam hidupnya si Sandy. Lalu Sandy ini pun langsung mencerita tentang masalahnya dia bersama Sandy. Ia bertemu dengan Sposbob di pekemahan musim panas. Di saat semua orang tidak mempercayai mimpi. Sandy ingin menjadi ilmuwan. Dan Sposbob pun meyakinkan Sandy bahwasannya Sandy bisa jadi apa saja yang dia inginkan. Termasuk juga menjadi ilmuwan. Mulai dari situlah mereka berdua menjalani pertemanan. Nah lanjut kepada Patrick nih guys. Dimana si Patrick ingin berkata bahwasannya Sposbob memanglah terdakwa karena ia melanggar hukum. Kakan tetapi ia melakukan hal tersebut akan melamatkan sahabatnya yang bernama Gary. Lalu si Patrick pun langsung menjelaskan awal pertama kali ia bertemu dengan Sposbob. Nah dimulai dari Patrick yang sedang menangis karena ia tidak memiliki teman sama sekali. Nah lalu Sposbob pun muncul di sana dimana Sposbob ini bilang bahwasannya ia ingin menjadi temannya. Dilanjutkan oleh Squidquod yang ikut bersaksi juga. Nah bahwasannya suatu perlombaan Squidquod ini sudah menghina banyak orang. Dan ia yakin bahwasannya ia akan memenangkan piala perlombaan musim panas. Nah lalu Squidquod pun tampil dengan pedenya nih. Dan dimana ia memainkan clarinet dengan percaya diri. Setelah Squidquod pada akhirnya Sposbob dan juga Patrick ikut tampil di sana nih. Dan dimana mereka berdua tampil dengan sangat aman keren. Dan hal itu mengakibatkan mereka berdua mendapatkan piala. Dan Squidquod yang mendengar hal tersebut ia pun langsung kecewa. Dan tidak mau bermain clarinet lagi. Tanpa disangka Patrick dan Sposbob kecil mengampirkan Squidquod nih. Dan dimana mereka berdua bilang bahwasannya para guru salah mengasih piala. Dan mereka memberikan piala itu karena disuruh oleh guru memberikan piala tersebut kepada Squidquod. Dan tidak lupa juga mereka berdua menyuruh Squidquod untuk bermain clarinet kembali. Nah bagi kalian yang gak ngerti semua itu adalah rencana Sposbob dan juga Patrick untuk membuat Squidquod kembali ceria. Dan aslinya yang tetap menang ada Sposbob dan juga Patrick. Dan lanjut pada akhirnya Squidquod ini mengakui bahwasannya ia mencintai Sposbob dan akan tetapi juga membincinya. Dan yang terakhir adalah Mr. Krab. Dimana ia bilang bahwasannya yang membuat ia semangat setiap harinya dalam membuat Krabby Patty adalah Sposbob. Dan dulu sesatuan Krab masih merintis usahanya. Si Tuan Krab ini diberikan motivasi oleh Sposbob untuk membangkitkan restoran dan disana Tuan Krab. Mengungkapkan ke semua orang bawasannya resep rahasia Krabby Patty adalah Sposbob itu sendiri. Dan ia juga lah yang memasak Krabby Patty dengan sepenuh hatinya. Setelah hal tersebut mereka pun semua pun menari-nari dan juga bernyanyi-nyanyi bersama. Hingga mereka ingin sampai di dekat Placidon. Dan kesempatan itu diambil oleh Sposbob untuk mengambil si Gary. Nah lalu mereka semua pun cabut dari tempat tersebut. Akan tetapi Poseidon ini menyadari bahwasannya mereka telah membawa si Gary. Dan hingga pada akhirnya Placidon pun menurut anak buahnya untuk menangkap mereka semua. Nah mereka semua pun bersembunyi di Amor Perang salah satu pendekar milik Atlantis. Lalu anak buahnya Placidon ini pun menyadari mereka semua di dalam ruangan tersebut. Dan tetapi mereka satu demi satu dibantai oleh Sposbob bersama kawan-kawanan yang menggunakan armor. Setelah peperangan cukup sengit mereka pun bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Tiba-tiba tanpa disangka Oto pun muncul dan menyuruh mereka semua untuk naik ke mobilnya. Oto yang sudah didesain terlalu pintar. Ia tuh malah mengocek-ocek mereka hingga pada akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Lalu mereka semua pun tertangkap oleh pasukan Poseidon Gaius. Dan Poseidon ini ngomong kepada mereka bahwasannya Poseidon akan memaafkan mereka semua. Jika kalau mereka semua mengembalikan si Gary. Nah akan tetapi Sposbob ini tidak mau memberikan si Gary. Dan juga tidak mau memberikan teman-temannya. Lalu Sposbob pun berkata bahwasannya ia sangat amatlah sayang kepada teman-temannya apalagi si Gary. Poseidon yang mendengar hal tersebut pun marah. Dan langsung murka dan ingin menembak Sposbob. Biar Sposbob ini menjadi debu dan hilang dari perbukaan bumi. Akan tetapi aksinya itu berhenti karena Sposbob yang ngomong bahwasannya Poseidon ini akan mengerti jika kalau Poseidon memiliki teman. Lalu Poseidon ini pun dengan pedenya ngomong bahwasannya ia memiliki temannya sangat amat banyak. Nah sayangnya semua orang yang berada di sana tidak mengakui bahwasannya Poseidon ini adalah temannya. Nah pada akhirnya Poseidon pun menangis di sana dan mengeluarkan air mata yang sangat amat banyak hingga seperti hujan. Lalu Sposbob pun datang dan mengatakan hal yang sangat amat berlian. Dan dimana Sposbob mengakui bahwasannya Poseidon ini adalah sahabatnya. Nah dilanjutkan dari Poseidon yang ngomong kepada Sposbob bahwasannya ia memiliki kerutan di dekat matanya. Akan tetapi Sposbob ini pun berusaha meyakinkan Poseidon bahwasannya penampilan itu tidaklah penting. Yang penting adalah hati kita sendiri. Dimana jika kalau hati kita baik orang-orang akan menyukai diri kita. Nah pada akhirnya Poseidon yang sudah hidup beribuan tahun yang lalu. Ia pun langsung membuka atribut yang berada di dalam dirinya. Dan tersebut mengakibatkan Poseidon yang tidak berasa tertekan sama sekali. Nah lalu Poseidon pun berterima kasih kepada Sposbob dan juga ia membebaskan para si pot yang ditahan. Nah setelah hal tersebut scene pun berganti ke rumahnya Sposbob. Dimana di sana kita diperlihatkan para si pot yang ditadikan sudah ditahan sudah diadopsi oleh si Sposbob. Pada akhirnya film pun ditutup dari semua warga bikini bottom memelihara si pot guys. Dan film Sposbob out the road 2020 ini pun tamat. Nah mungkin sekalian dulu konten dari Andri. Dan Andri pun undurkan diri dari hadapan kalian semua. Karena Andri lagi mau nyari film-film yang bagus. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Stay tune ya guys. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.